. Diduga banyak saksi mengetahui pembunuh ibu dan anak di Subang namun berusaha melindungi mereka. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Hingga menjelang hari ke-100 kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, polisi belum juga mengumumkan siapa tersangkanya padahal dari perkembangan di media, ada cukup bukti ke arah siapa pelakunya. Namun pada saat ini pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah memasuki babak krusial, yang akan memunculkan berbagai kejutan tentang siapa yang terlibat. Yang mengejutkan, dari Annalisa Anjas di kanal Youtube Anjas di Thailand diduga banyak saksi yang mengetahui pelaku atau otak dibalik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, namun berusaha melindunginya. Annalisa mengejutkan ini dikemukakan Anjas dalam tayangan minggu, tanggal 21 November 2021 sore. Bahkan diantara netizen merasa khawatir kelanjutan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan berakhir dengan dipetieskan. Menurut Annalisa Anjas di Thailand, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah tersebar di media masa bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang mengarah kepada tersangka kasus pembunuhan di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu alias Amel tersebut. Annalisa saya seharusnya kasus ini sudah ada tersangkanya. Tapi ada banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, ujarnya. Terlibatnya baik sebagai dalang maupun sebagai eksekutor atau pelakunya. Lebih dari dua orang, katanya menambahkan. Namun, yang mengejutkan dari analisanya, yang mengetahui kasus pembunuh ibu dan anak di Subang juga banyak, tetapi mereka melindungi dan banyak sekali jumlahnya. Seperti diketahui ada sekitar-sekitar 55 saksi yang diperiksa dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dari jumlah sebanyak itu sekitar lebih dari 50% adalah orang-orang dekat, dan mereka diperiksa karena ada keterkaitan dengan kasus ini. Saya menduga dari kasus ini ada banyak orang yang mengetahui, tapi mereka sedang melindungi karena banyak hal kejanggalan terutama di 48 jam pertama pada 18 Agustus 2021, Papar Anjas.